Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Markus Sesudah Yohanes membaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari, ikutlah aku Dan kalian akan ku jadikan penjala manusia Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Jakobus anak Sibidius dan Yohanes, saudaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka Dan mereka meninggalkan ayahnya Sibidius dalam perahu bersama orang-orang upahannya Lalu mereka mengikuti Yesus Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari Tuhan kita Yesus Kristus berpesan Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Pertobatan dan percaya kepada Injil Adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Dalam pertobatan Dibutuhkan kepercayaan pada Injil Sebagai landasan Dasar mengapa kita bertobat Dan percaya kepada Injil Dapat mengantar orang kepada pertobatan yang sejati Bertobat adalah kembali kepada jalan yang benar Dan kita membutuhkan panduan Bagaimana untuk berjalan dalam kebenaran Maka panduan itu dapat kita temukan di dalam Injil Injilah panduan itu Sebab di dalam Injil Termuat akan Yesus Kristus Yang adalah jalan kebenaran dan hidup Maka pertobatan kita akan menjadi benar Apabila kita berpatokan kepada Injil Dimana Yesus adalah kebenaran itu sendiri Yesus berkata percayalah kepada Injil Sedangkan Injil menceritakan tentang Yesus Kristus Dengan demikian percayalah kepada Injil Secara implisit Yesus berkata Percayalah kepada aku Mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Karena Yesus itu adalah Allah Bukankah kita hanya percaya kepada Allah Bukankah kita hanya percaya kepada Allah Dengan demikian Maka kita bisa mengetahui bahwa seluruh kitab Injil Yang ada kita bacakan Itu adalah kisah tentang pembuktian Tentang kealahan Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga kita percaya kepada Yesus Berarti kita percaya kepada Allah Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Dengan membaca kitab Injil secara keseluruhan Maka dengan demikian Kita akan mengenal siapakah Allah Yang adalah Yesus Kristus itu secara mendalam Mengenal Yesus Kristus secara mendalam Mengenal Allah secara mendalam Pengenalan itu akan membawa kita kepada rasa cinta Dengan mencintai Allah Maka kita akan semakin sadar Siapakah diri kita di hadapan Allah Dengan demikian rasa sayang kita kepada Allah Dan kesadaran kita di hadapan Allah Akan membawa kita dalam upaya untuk bertobat Sebab kita senantiasa sadar Siapakah diri kita manusia ini Yang berdosa membutuhkan keselamatan Pengalaman akan Allah Pengalaman akan Yesus Kristus Senantiasa yang kita temukan di dalam Injil Akan membawa kita kepada sebuah perjalanan pertobatan Pertobatan yang senantiasa berpatokan Kepada sabda kebenaran Yang adalah Yesus Kristus sendiri Terima kasih kerana menonton!